Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bismillahirrahmanirrahim ini yakul temen-temen ya kelihatan nggak ini yakul Oke saya kasih judul video ini Master Flan Taman Alun-Alun Singapana pakai taman ya kalau saya sip lebih enaknya pakai taman Master Flan Taman Alun-Alun Singapana jadi sudah menjadi rahasia umum bahwa kedepannya itu akan ada perubahan ya perubahan apa perubahan tata letak untuk area Taman Alun-Alun Singapana dimana perubahan yang sangat signifikan yaitu kalau menurut saya adalah hilangnya pasar ya jadi sekarang kan ada pasar tradisional tuh ya ada pasar tradisional Singapana jadi kalau menyesalkan menurut Master Flan ini itu nggak ada lagi pasar gitu karena pindah ya karena pindah pasarnya pindah Oke kita tidak membahas pasarnya tapi membahas bagaimana Master Plan Alun-Alun Singapana nya gitu Alun-Alun Singapana penyisunan dokumen perencanaan Alun-Alun Kabupaten Tasikmalaya ya Alun-Alun Singapana Alun-Alun Kabupaten Tasikmalaya ini buat oleh PT selaras PT selaras multi asri konsultan Oke fokus grup diskusi 2 kita coba ya ya kita coba ya Nah saya coba gedein ya supaya jelas gitu kata-katanya ya Nah visualisasi dari arah depan masjid 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 Agung ya Masjid Singapana Masjid menghadap langsung ke arah tribun dan monumen lokomotif sebagai focal point Oh ya tribunnya sebelah mana ini nih yang saya kursorin Nah ini kali ya ini tribun nih yang ini plaza dihubungkan dengan area masjid menggunakan material yang sama dan bolak yang sama untuk menunjukkan hubungan kedua ruang gitu ya Nah itu kata-kata dari pengembang ya saya nggak tahu itu maksudnya apa Oke kita masuk ke slide berikutnya Aduh nggak kelihatan sedikit nggak kelihatan ya tapi masih bisa dibaca sih trik lari untuk warga dalam berolahraga dan bergerak dibuat dengan warna monokrom yang dinamis Oh gitu warnanya monokrom yang dinamis jadi warnanya itu warna kayak semacam hijau tua ya hijau tua teman-teman tuh ya ini ini rumput sintetis kalau tidak salah ya nanti ada bacaannya yang ini yang saya kasih kursor ini rumput sintetis tapi ini adalah ini kayak semacam tembok labrakan ya warnanya hijau tua Oke lanjut jadi di sekeliling taman alun-alun Singapana ada jogging track gitu intinya begitu ya kali ya Oke ini ini apa nih Oh ini menunjukkan apa nih katanya nih ya Oke saya cek Oh ini kayak semacam ada itu ya ada apa ada batu katanya oleh batu tuh ya ini ada kujang ya jadi ini ada batu ini batu ya kemudian ini kujang nih gede banget tuh kujang nah ini ada keterangannya si batu tersebut ada keterangannya nih keterangannya ini nih di atasnya nah ini keterangannya ya Nah keterangannya tumpukan batu penahan tanah di kampung naga sebagai elemen landscape landscape ya dicoba untuk ditampilkan di area ini sebagai elemen landscape dah jadi untuk mengingat kampung naga gitu kan ya Oke lanjut ini nih bagus banget ya ini adalah yang saya syarat ini ya yang saya syarat dengan kursor ini ini adalah area tribun ya yang ini tribun agak gedein kali ya Nah gini ini area tribun ini di tengah-tengahnya ini rumput sintetis kalau tidak salah baca tadi itu rumput sintetis kemudian nah yang ini nih yang saya syarat ini pos polisi ya Nah ini kontor ini pos polisi ya yang ini pos polisi berarti yang ini yang jalan ini adalah sebelah utara ya kalau sekarang itu yang kayak ada populer ada toko populer ada apotek populer ada segar utara ya nah sebelah utara yang ini nah yang ke sini berarti nah yang saya syarat pakai kursor ini yang ini adalah pintu gerbang teman-teman pintu gerbang untuk masuk taman alun-alun singapana ini berhubung berhadapan dengan yang ini kesini nih diberhadapan dengan Masjid Agung ya Masjid Agung singapana Oke jogging track yang ini di sekeliling ini ya tapi tidak sampai mentok tribun ya si jogging tracknya disini ada area khusus area bermain ini area lapangan begitu ya tapi ini rumput sintetis oke lanjut nah ini tribunnya teman-teman ya ini tribunnya nih jadi tribun itu berhadapan langsung dengan jalan ya ini tribun luar itu berhadapan dengan jalan ini saya baca ini gambar apa nih pola anyaman hastasik digunakan sebagai elemen dinding dengan dibuat mozaik oh ya dikarenakan ya untuk menghargai ya untuk menghargai untuk mengangkat apa namanya anyaman hastasik itu kan mozaik dijadikan kayak masalahan mozaik si pola ininya nih ini ada kujang ada kujang ini setiap tiap apa kemudian kujang ya kelihatannya kujang tapi mungkin ini apa ya disebutnya ya kayak lampu ya lampu neon mungkin ya kemudian yang ini apa nih yang ini elemen tangga gimana katanya elemen tangga dan ketinggian dimanfaatkan dimanfaatkan sebagai media miniatur panjat dinding untuk anak-anak dengan pengawasan orang tua panjat dinding oh ya oh ini untuk panjat dinding ya oh ini ya tapi bahaya juga kalau misalkan nggak diperhatikan dengan orang tua ya yang ini agak bahaya menurut saya nah udah lah kita lanjut lagi ya jadi ini adalah ini yang ini yang saya sholat ini ini jalan dimana sebelah sananya itu adalah yang sekarang itu pasar Singapana ya pasar tradisional Singapana dimana pasar tradisional Singapana nanti dirubah jadi taman hijau gitu ini jalan setelah jalan ini pasar Singapana kalau yang sekarang gitu ya oke lanjut apa nih oh ini aduh itu ya ke itu ya kepotong ya kepotong kepotong ini kalau tidak salah ini untuk pas masuk tamannya ya ini kita melihatnya ya ini kita melihatnya dari dari arah Masjid Agung Singapana kepotong nih tulisannya Quran yang melambangkan Kabupaten Tasik Malaya sebagai Kabupaten yang kaya akan pesantren oh itu ini lambang Quran ya ini tuh Quran lagi dibuka teman-teman oh ya ini Quran ini Quran ini Quran ini Quran ada banyak Quran sih ada enam kayaknya kita cek nanti ya oke oh habis ya oh habis ya udah kebalik lagi tadi kan dari mana nah dari sini saya akan kesana ya oke ini tribun itu yang ini nih gedein dulu ya udah segini ini tribun yang saya sorot dengan kursor nih ini tribun kemudian habis tribun ini jalan jalan raya setelah jalan raya itu yang sekarang sekarang ini adalah taman kalau sekarang itu pasar Singapana tapi nanti pasar Singapana akan berubah menjadi taman hijau gitu aja ya ini jalan jalan tetap aja jalan ini tribun kan paling disini nanti banyak yang jalan banyak yang yakin banyak yang jualan sih ya kemungkinan besar gitu tapi ya semoga bisa ditata dengan rapih ya diatur gitu bagaimana supaya indah walaupun ada yang jualan misalkan kita ya otomatis ya yakin pemerintah tidak mengusir yang jualan ya tapi ya ditata dengan rapih begitu ini kan tribun kemudian di bawahnya itu kayak semacam ruangan ya ruangan yang terbuka langsung ke jalan gitu ya ya otomatis kalau misalkan tidak diatur sedemikian rupa itu jadi tempat jualan gitu ya tapi ya ya diatur lah gitu kan diatur bagaimana supaya tertata rapih di bawah tribun itu walaupun ada yang jualan ini tribun kemudian ini kayak semacam apa ya ini untuk disabilitas ini untuk yang kursi roda kayaknya nah naik ke atas naik 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 kemudian kesini terus berkeliling ya berkeliling ke bawah lagi kayak kursi roda untuk kursi roda terus ini kayak semacam tangga ya tangga 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 ke bawah yang itu tuh itu masjid agung ya masjid agung itu kemudian kita lanjut ini jogging track yang tadi itu Qurannya banyak ya yang simbol Qurannya 1 2 3 4 5 6 7 8 eh ya Qurannya yang ini aja ya 1 2 3 4 5 6 6 kayaknya oke lanjut nah ini nih ini apa nih visual rencana penataan lahan bekas terminal ini yang bekas terminal ya visual agak saya gedein supaya agak jelas nah gitu visual rencana penataan lahan bekas terminal yang dijadikan ruang terbuka dan lahan parkir jadi untuk parkiran ya terminal itu untuk parkiran merespon hubungan ruang dengan alun-alun Singapalna merespon hubungan ruang dengan alun-alun Singapalna berarti ini sebelah sebelah selatan ya sebelah selatan dari alun-alun Singapalanya begini tampilannya jadi untuk lahan terbuka dan untuk parkir juga ya untuk parkir tapi kalau untuk parkir itu parkirnya parkirnya parkir terbuka ya kayaknya kalau untuk parkir apalagi parkirnya misalkan membayar dan lumayan gede membayarnya jadi bisnis gitu kan jadi usaha jadi bisnis kayaknya saya melihat parkiran di Asia Plaza ya jadi memang tertutup gitu ada atapnya gitu ya ada atapnya sehingga ya lumayan lah untuk menghindari terik matahari dan juga hujan gitu ya walaupun atapnya ya ala kadarnya asbes begitu ya ya kayaknya ini digituin juga ya kalau misalkan terbuka begini kalau lama parkirnya mobil motornya baru duh hehehe kepanasan kehujanan ya udah kepanasan kehujanan nantilah apa namanya dilihat gitu kan bagaimana kenyataannya gitu kemudian kan nanti bakal banyak respon juga dari masyarakat gitu kan apalagi yang tukang parkir disana yang yang hobi markir mobil motor disana yang mobil motornya baru kan sayang juga kalau kehujanan kepanasan beda dengan tempat parkir yang di Asia Plaza itu bener-bener tertutup gitu ada atapnya ya lanjut ini oh ini ya ini yang yang bekas ini area bekas pasar Singapana ya jadi pasar Singapana akan menjadi begini ya akan menjadi eh apa ya ruang hijau dijadikan ruang terbuka hijau dan hutan kota oh ya dan hutan kota merespon hubungan ruang dengan alun-alun Singapana ini jadi ruang hijau dan hutan kota ya jadi banyak pohon-pohonan ya banyak pohon-pohonan kemudian ini kayak semacam rumput gitu kan ya mudah-mudahan tidak menjadi itu menjadi sesak dengan jualan itulah dimana-mana juga begitu ya jadi gimana ya ada ruang hijau gitu kan ada untuk jualan gitu jadi ya semoga saja tertata rapih begitu kan jadi mana untuk track jualan gitu kan kalau bisa dari sekarang itu ditentukan mana untuk jualan jualan ya oh ya jualan nggak bisa ya pasarnya aja kan pindah nggak maksudnya yakinkan berjualan itu tetap ada gimana pun juga nanti itu satu dua tiga empat justru jadi kerumunan gitu ya jadi jualan 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 begitu jadi kalau misalkan ada blok gitu kan apa namanya ada suatu garis suatu ruang atau suatu blok dimana itu adalah untuk jualan masyarakat umum gitu ya jadi ditempatkan gitu jadi tidak menyebar dan tidak eh mengganggu keindahan misalkan eh tampilan apa hutan kota ini gitu ruang-ruang terbuka hijau ini ada trek ada garis ada area dimana itu khusus berkumpul yang jualan disana gitu nggak boleh keluar dari zona itu ya oke lanjut nih oh ini di bawah di bawah balkonnya ya di bawah tribunnya di bawah tribun pemanfaatan area bawah tribun untuk berbagai fasilitas penunjang kegiatan di alun-alun saya yakin ini nantinya bukan saya yakin sih tapi kemungkinan besar nantinya ya di sebelah sini itu ya gimana ya apakah misalkan ada kafe ya kan ada yang jualan terus jualannya apakah misalkan sembarangan disini bisa ngampar dan lain-lain kita nggak tahu ya itu kan nantikan urusannya dengan pemerintah apakah memperbolehkan demikian itu nggak apa apakah misalkan tidak boleh gitu kan tapi kalau misalkan disini ada yang jualan ngampar sampai-sampai ujung ya gimana ya jadi ya sedikit kurang elok juga jadi seperti saya bilang tadi kalau misalkan bisa gitu jadi sih eh tidak menghilangkan jualan yang jualan apa ya yang jualan masyarakat kecil ya jadi ada trek ada garis ya minimal garis lah manjang begitu itu khusus disana menempatinya yang jualan gitu ngumpul disana di satu titik begitu ya gitu ya nggak boleh keluar gitu yang jualan itu disana berjajar gitu kan yang jualan itu yang apa baik misalkan yang pokoknya jualan mau misalkan jualannya gedean mau jualan misalkan pedagang asongan asongan sih kayaknya bebas sih berkeliaran ya kalau asongan nggak itu yang apa yang 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 menetap itu yang ngampar itu ya di sana gitu di trek itu ya jadi kalau misalkan yang berjualan ngampar kemudian menempati ini ini tek 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 ya memang kurang elok juga ya oke eh eh oh ini tampilan keseluruhannya ya ini adalah tribunnya ini masjid tuh kan ini gerbang utama ke alun-alun oke oke dan ini pasar singapana menjadi ruang hijau tuh kan yang ini nih ini jalan raya sebelah utara ini sebelah ini sebelah apa sebelah selatan kemudian ini tempat parkir yang sekarang yang sekarang terminal ya yang sekarang terminal menjadi tempat parkir terminal kemana ya oh ke sana ya dipindah nah itu tadi ya itu tadi ya ini nih yang yang apa yang terminal pindah ini tempat parkir jadinya ya oh area X terminal kebacaan nggak sih ini nggak kebaca gitu ya nah gini nih area X terminal ya ini bekas terminal katanya mau diginiin kemudian yang sebelah sininya sebelah sebelah timur ya dari taman alun-alun singapana sekarang area X pasar gitu ya jadi yang sekarang pasar sekarang masih pasar kan eee mau dijadikan hmm ya taman ya taman ya taman terbuka kemudian terminal dijadikan tempat parkir siapa yang punya ya kan apakah tempat parkirannya itu pemerintah atau apa ya itu ya tanah itu ya nggak tahu juga saya ini keseluruhannya ya ini keseluruhannya eh ya 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 yang ini satpol PP nih ya saya baca tadi sekilas yang ini satpol PP yang ini sebelah sebelah selatan ya satpol PP sebelah selatan di sampingnya tribun satpol PP kemudian sebelah utara di sampingnya tribun itu polisi ya pos polisi yang ini pos satpol PP yang ini pos polisi gitu ya pos satpol PP ya aman juga nanti ya aman ya aman saya yakin aman itu kalau misalkan ada satpol PP disana pos satpol PP ya oke maksud aman itu ini tertata rapi gitu sesuai dengan yang diharapkan ya ini adalah melihatnya dari arah hmm masjid masjid agung ya jadi ini adalah gerbang utama masuk ke taman alun-alun singapana di sini ada tulisan alun-alun kemudian sebelah kanannya singapana jadi alun-alun singapana dengan warna merah alun-alun singapana kemudian ada pohon ada pohon kemudian di sini ada taman ya ada rumput begitu ini rumput biasa rumput biasa tapi ini yang ini rumput sintetis kata-kata penjelasan di sini lanjut hmm alun-alun singapana ini tuh kan ini untuk jalan kaki dan untuk disabilitas ya yang pakai kursus roda gitu ya tumpukan batu ya yang yang tadi ini mah ya oke hmm jadi ini kayak semacam bersaing dengan gebu ya hehehe apa bersaing dengan gebu nantinya ya isu transportasi kendaraan exiting usulan bentuk kontak tanpa ada pulau jalan untuk mengoptimalkan ruang terbuka hijau kotak hmm usulan oh itu baru usulan ya usulan bentuknya kotak ya tanpa ada pulau jalan untuk mengoptimalkan ruang terbuka hijau hmm hmm luasnya ruang terbuka hijau itu hmm 6557 meter persegi ya gede juga ya gede juga ya hmm hmm jadi bukan buat mal ya hehehe ada apa namanya ada ya kabar angin lah gitu kan buat mal katanya enggak enggak buat mal jadi untuk hmm ruang terbuka hijau gitu bekas pasar singapana kelihatan ooh oke hmm bagus 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 alun-alun singapana alun-alun singapana oh itu tempat pertunjukan ya jadi didekat rumput sintetis itu ada kayak semacam area pertunjukan teman-teman nah ini nih kelihatan tuh kan ada yang sedang nari-nari ada yang sedang nari-nari itu tempat pertunjukan nah itu ada ya pertokohan pertokohan ya pertokohan yang mana maksudnya ya oh pertokohan itu yang punya pribadi punya pribadi kalau itu mah gak masuk ini nah yang ini teman-teman nih pertokohan ini kan populer sekarang ini populer ada segar disini itu kemudian ini yang ini ini SD ya SD gadis nih yang ini SD jadi gak diganggu-gugat SD SD gadis kemudian ini lahan eksterminal itu dijadikan ruang parkir dijadikan ruang parkir dan ruang terbuka hijau ya dijadikan ruang parkir dan ruang terbuka hijau terminal kemudian yang ini halaman depan masjid ya ini pertokohan kayak semacam ya tadi yang saya sebutkan populer segar dan lain-lain kemudian yang sekarang pasar lahan ekspasar katanya dijadikan ruang terbuka hijau oke itu ini ada keterangannya banyak sih itu kan ada gerbang utama akses sekunder plaza miring plaza lokomotif plaza budaya lokomotif dan kolam air mancur area biombak tanaman perdu rumput sintetis nah yang ini rumput sintetis ya jadi kayak semacam menyaingi gebu deh rumput sintetis jogging track yang tadi ya jogging track yang saya ulas itu yang nah ini yang mengelilingi jogging track fitness outdoor ada tempat fitness outdoor kemudian pos polisi nah ini yang pos polisi yang sebelah utara ya kemudian pos terpadu dan pol pepe sebelah selatannya itu sat-sat pol pepe disini ya kemudian mau ornamen batik dan tanaman perdu area resapan air dan tanaman area bermain anak dan pertunjukan yang oh yang tadi ya yang sedang ada orang yang menarik gitu ya oke lanjut area X terminal ya yang ini ya yang sebelah selatan jadi terminal jadi apa jadi parkir ya jadi parkir parkir mobil ya ya ini parkir mobil jadi gak itu ya gak gak pake atap gitu ya parkirannya ya saya liat gak pake atap nih tempat parkirnya gak pake atap area X pasar jadi begini ya jadi apa jadi bener-bener apa ya indah yang jelas indah ya indah banget ngeliatnya indah gitu ya ngeliatnya itu indah ya kemudian pemandangan pemandangan dari puncak tribun untuk melihat aktivitas yang ada di alun-alun oh ya ini nih dari puncak tribun untuk melihat aktivitas yang yang sedang ada di alun-alun ya oke ini ada aksesoris gak perlu dibaca lah ya lanjut pemanfaatan area bawah tribun untuk berbagai fasilitas penunjang kegiatan di alun-alun ya ya mudah-mudahan itu apa namanya tidak tidak menjadi desak-desakan dengan yang dagang ya jadinya ya yang dagang itu tetap ada kalau menurut saya sih harus tetap ada ya tapi diatur gitu penempatannya dimana di satu track gitu ya di satu di satu satu garis gitu ya karena kalau misalkan disini nanti berkerumun ya gak enak juga dipandangnya ya di bawah tribun maksudnya oke habis ya oke habis ya demikian teman-teman yang bisa saya sampaikan ini adalah master plan bagaimana nanti kita gak tau ya kapan ini akan mulai dikerjakan tapi beginilah ini baru rencana wacana untuk bagaimana kedepannya alun-alun singapana ya alun-alun singapana tasikmalaya jangan lupa subscribe channel langsungviral.com ini karena saya akan menyajikan informasi informasi yang unik dan menarik di langsungviral.com ya dan menghibur subscribe ya teman-teman ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati